Pesan 3 Menit Kelasnya ngomong sama pendeta Karena ini pengusaha Tetapi hati dan pikirannya Itu melebihi pendeta Pak Moore adalah Seorang pengembang Yang sukses di bawah bendera Primakarya, Prambanan Village Dan apa lagi Pak? Nirwana Land Dan masih banyak bisnis yang lain Saya tahu juga punya restoran Namanya BMW Singkatannya apa Pak BMW? Bocah Mangun Minar Bocah Wangun Minar Tau pernah disampaikan ya Dan saya dengar-dengar dulu itu ya Saya dengar Katanya kalau orang makan disitu Kalau pendeta dan istri anaknya Itu diskon 10% Pak? 20% Eh 20% ya ampun Masih gak sih Pak? Masih Soalnya ini malam minggu saya pengen kesana Aduh luar biasa Terus harus memperkenalkan diri Saya pendeta atau gimana Pak? Enggak Ya Jadi kalau untuk yang kasir itu kan Tidak kenal ya Jadi nanti kalau udah Sayang Pak Tuhan Pendeta atau apapun Kalau kita sudah tahu langsung kita potong Oh Tapi kan nanti kalau orang ngaku-ngaku aja Bukan pendeta Itu urusan belakangan Itu urusan belakangan Aduh luar biasa Rugi gak Pak diskon 20% Pendeta makan sak rombongan? Enggak Karena memang warung itu sejak berdiri hampir 3 tahun Sampai sekarang itu memang itu untuk pekerjaan Tuhan Untuk pekerjaan Tuhan Jadi tidak ada aliran dana ke kami Luar biasa Jadi semua untuk pekerjaan Tuhan Apa-apa pekerjaan Tuhan Lalu Bapak hari-hari ini kira-kira apa yang Bapak sedang kerjakan? Kita di Taman Doa Apius Sekarang saya lihat seluruh pelosok dunia ini berdoa di Taman Doa Apius Ya Pak Ari Puji Tuhan Ini adalah mimpi yang luar biasa Sedang mengerjakan apa Bapak hari-hari ini? Hari-hari ini kita tetap berkarya mengerjakan apa yang Tuhan kasih talenta kita Untuk mengembangkan kota Klaten melalui bisnis properti Bisnis properti puji Tuhan Pak Saya itu kan punya klinik Namanya klinik healing center Hari-hari ini saya banyak didatangi pasien itu Masalahnya hutang Pak Pernah yang sampai mau bunuh diri Sudah minum obat jantung 5 Obat penurun nadi 3 Lalu dia mapan tidur kayak orang mati Namun puji Tuhan Waktu dia bangun posisinya masih sama Enggak jadi mati Masih hidup Masih hidup Dan banyak yang terjebak pinjol Ngomong-ngomong Bapak orang bisnis Kira-kira ada masalah Enggak punya hutang enggak Pak? Kalau enggak punya masalah ya mati Enggak punya masalah mati Betul-betul Kalau kita masih hidup Masih kita bekerja Kita usaha Pasti ada masalah Pasti ada masalah Ada hutang enggak Pak? Kalau hutang Pasti ada Pasti ada Hutangnya itu kan Apa dulu ya Kalau kita Ya puji Tuhan Kita hutang kita Bukan untuk konsumtif Bukan untuk kita nikmati diri sendiri Tapi Kita memang namanya Orang usaha bisnis ini kan Uangnya muter Uangnya muter Jadi ada cash flow Ada cash in Cash out Kemudian kita beli lahan Kita punya kewajiban Membayar lahan Membayar tanah Kepada Petani atau Pemilik tanah Kemudian kita kelola Kita jual Jadi kita memang Bisnisnya itu adalah jual beli Jadi memang uangnya muter Uangnya muter Jadi kita punya tagian Sama Untung juga ada juga Untung ya pasti ada Pasti ada Oke Tapi ngomong-ngomong Bapak sejauh ini Selama Bapak bekerja Berbisnis Berusaha Pernah enggak sih Misalkan Ada satu masa Dimana Bapak Ditagi enggak bisa bayar Ada enggak? Ya sebetulnya Kejadian itu Mau ada Mau ada Maksudnya apa? Tapi tidak terjadi Tidak terjadi Apa ceritanya? Jadi begini Kami membeli lahan Di daerah Prabanan Kemudian kami sudah Ada harga deal Waktu itu Harga sekian M Kemudian kami sudah DP Kemudian kami Juga kerjakan Dan kami jual Dan puji Tuhan Sudah lagu semua Sudah lagu semua Sudah lagu semua Lalu? Tetapi karena Ada kendala Ada aturan pemerintah Bahwa sekarang Ada proses LSD Sawah dilindungi Sawah dilindungi Artinya semua Peraturan untuk Perizinan perumahan Berhenti Tetapi kami sudah memproses itu Sudah jalan ya Sudah jalan Sudah jalan Mei bulan kemarin Habis lebaran itu Kita memang Di dalam angka itu Kita kan sudah Memprediksi Memproyeksi Kita itu Tidak masalah Case blue kita Tapi karena Ada aturan itu Ya sudah Kita kan sebagai Warga negara yang baik Tetap mentaati Aturan itu Karena tidak bisa Memproses Melanjutkan Daripada lahan itu Tetapi Yang menjadi kendala Ketika tidak memproses Berarti kami mempunyai Kewajiban Membayar kepada Yang punya tanah Owner tanahnya Tuan tanahnya Tuan tanahnya kan Tidak mau tahu Mau kena LSD Mau ada aturan Mau seperti apa Pokoknya Harus bayar Ini uang sudah Istilah didagak Mau digunakan Sudah di plotting Sama mereka Dan ini adalah Warisan Dan mereka sudah Wanti-wanti Pokoknya harus Dibayar Tepat pada waktu Nah pada waktu itu Kami mengalami Sangat Cash flow kami Di lahan itu Jadi kami punya Kewajiban 3,9 miliar 3,9 miliar Kami baru ada Kas sekitar 690 juta 690 juta Jauh sekali ya Hampir 4 Dan yang 1 Belum sampai 1M Gimana Bapak Waktu itu Ngalami gimana Ada tekanan orang Itu pada waktu itu Tanggal 13 Kami kumpul Kami mencoba Untuk mencari Sebuah formula Bagaimana Uang masuk Kami coba Kami coba Kemudian Satu minggu berjalan Menjadi 1M 1M Dari 600 sekian Kemudian Kita coba lagi Satu minggu Kami sudah membeli Lahan Untuk pelunasan Tapi ini Kok tidak bisa Walaupun Kami sudah Penjualannya Lancar Pematangannya Oke Pemasarannya Oke Bahkan itu Untung banyak Untung banyak Tetapi kan Kita tidak bisa Menarik Daripada Uang itu Masuk Kemudian Kurang 4 hari Agak Santai Kurang 2 hari Saya sudah kering Dingin Asam Lampung Saya naik Asam Lampung Sampai naik Saya sampai Aku kirain Bapak itu Orang beriman Gak sampai Asam Lampung Naik ya Kok sampai Naik juga ya Betul Pada waktu itu Saya juga berdoa Dan Minta terus Sama Tuhan Ya Saya berpikir Setelah Baru 2 hari ini Saya hanya berserah Begini Tuhan Ini semua Usahakan Kami hanya Pengelola Ngapain Saya pikir-pikir Pusing Saya serahkan Sama Tuhan 100% Kemudian Saya berserah Dan saya bilang Sama Tuhan Tuhan ini Usah ini Milikmu Saya hanya pengelola Ini yang Beban ini Saya serahkan Kepadamu semua Asik gitu ya Kalau Bapak Posisinya pengelola Dan Tuhan Pemilik Memang betul Bebannya Tuhan Jawa pemilik Kita kan cuma kerja Keren banget ya Lanjut Setelah itu Saya kurang 2 hari Saya merenung Di Taman doa Kemudian Di yang Gua doa Di Daud Karena saya melihat Pasok daud ini Begitu luar biasa Di terma Di terma Masalah Bertubi-tubi Kuat Dan Tuhan Selalu menopang Dan saya Berdoa disitu Jadi terinspirasi Dengan daud Saya potong dulu Saya tanya Memang Di ruang-ruang doa Gua-gua itu Ada namanya atau Ada semua Nah siapa saja Daud Yang disini itu 11 murid Duan Isus Jadi Bapak Toko daud itu Memang sangat Inspirasi ya Daud sama Ayub Sama dengan saya Saya senang Saya daud itu benar-benar Model Role model Buat saya Lanjut Tinggal dua hari Ya tinggal dua hari Saya berdoa Dan saya serahkan Saya merasa Beban saya ini Bilang semua Dan saya berarti Nanti akan saya menghadapi Seperti apa Tuhan pasti sudah Merencanakan Suatu yang baik Tidak mungkin akan Mempermalukan saya Nanti kalau mungkin Tidak ada uang pun Pasti ada solusi Luar biasa ya Tetapi Puji nama Tuhan Ya Ketika kami Berdoa Kekuatan doa itu Kayak ibarat Kalau sudah Alam roh ini Dimenangkan Peperangan ini Saya sudah Saya merasa Tuhan Saya merasa lega Dan saya merasa Kemenangan dalam roh saya Saya tidak lagi khawatir Saya tidak lagi cemas Saya akan menghadapi ini Dan saya akan Terus melangkah Bahkan saya Dengan senang hati Segera mau Ketemu dengan yang punya lahan Yang nagih itu ya Yang nagih Jadi saya potong ya Pak Bapak mengatakan Kalau di alam roh Bapak sudah merasa Ada kemenangan Itu berarti Bapak yakin Sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Saya sangat yakin Sesuatu luar biasa ya Pasti terjadi Kalau ada uang Pasti ada Kalau tidak Pasti ada solusinya Wah saya sampai Pengen anis guys Iya kan Saya akan bilang Saya kalau ngomong sama beliau Ini kayak ngomong Kayak pendeta gitu loh Jadi biar saya perjelas Gini loh Maksud beliau Bahwa beliau itu kan Ada kekurangan uang Segitu banyak Hampir 3 miliar Dan dalam 2 hari Sudah hampir Dekan sampai asam lambung naik Tapi ketika berdoa Dan terinspirasi Oleh perjuangan Daud Beliau kemudian Mengatakan Setelah menang di alam roh Menang juga di alam fisik Siap menghadapi Apapun terjadi Walaupun tidak ada uang Pasti ada jalan keluar Betul Dan finally Dan pada waktu itu Setelah kami berdoa Dan menjelak 1 hari Saya juga sudah siap Siap untuk menghadapi semua ini Tau-tau ada WA Di grup ya Di grup Di grup kami bahwa Uang sudah ada Uang sudah ada? Iya Bagaimana Pak Jatuh dari langit ya? Saya juga kaget Kemudian saya telpon Ternyata Pada waktu Kemarin-kemarin Sudah dihubungi para pembeli Untuk melakukan pembayaran Tapi tidak bisa Dan akhirnya Para pembeli ini Membayar dengan sukarela Pembeli ini Membayar sendiri Transfer Bayar sendiri Bayar sendiri Jadi artinya Mereka pembeli ini Membayar kepada kami Begitu percayanya Dan Bapak percaya Bahwa itu adalah Kekuatan doa Sangat luar biasa Saya lihat Bapak mulai menangis Saya juga hancur hati Memikirkan luar biasa ya Jadi saya bisa mengatakan Kepada kalian Tentang doa itu dasyat ya Saya sepakat itu tadi ya Kalau kalian menang Di dalam doa Menang di alam fisik Itu sangat luar biasa Jadi saya bisa mengatakan Begini ya Pak ya Bahwa Iman Itu bisa digunakan Untuk membayar tagihan Amin Yes Dengar ya Dengan cara yang ajaib Cangkat ajaib Asal ada iman Iman itu adalah kuasa Bahkan iman Sanggup membayar tagihan Luar biasa Pak ya Saya sungguh-sungguh Terinspirasi dan percaya Bahwa Para viewers Pesan 3 menit Pasti diberkati Hari ini Terima kasih banyak Pak Mur Amin Tuhan memberkati Ya salam tetap semangat Shalom tetap semangat Doamu ngubah segalanya Amin 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 Oke Bahadah Terima kasih.